Halo Bilovers, jumpa lagi dengan Yusuf Gapi Nah teman-teman, ada banyak pertanyaan Pada Yusuf, kenapa kok saya pelihara ikan gupi selalu mati? Beli, datang, tiga hari terus mati, dan seterusnya Jadi gini ya teman-teman Semua bidir ikan gupi itu pasti mengalami masa di mana pelihara ikan gupi selalu mati Coba cari bidir gupi yang tidak ada pengalaman pertama kali pelihara gupi itu mati terus Nanti saya akan berguru Jadi dulu juga pernah ya saya mengalami masa-masa itu Jadi pertama kali pelihara ikan gupi itu mati terus Bahkan pada saat saya dulu itu beli banyak ya Bahkan sampai enam juta saat itu Pas awal-awal saya belajar ikan gupi Saking napsunya, lihat Iver, wah pengen beli Lihat Albino full platinum, beli Bluegrass, beli Akhirnya enam juta Dan dalam waktu satu minggu Itu habis teman-teman Kenapa finrod? Karena saat itu Kita belum tahu ya Penyakit pada ikan gupi itu apa saja Terus pengobatannya bagaimana Belum tahu Nah Sampai pada satu titik Dimana saya sudah bisa menguasai Semua penyakit pada ikan gupi Maka akan lancar-lancar saja Semuanya juga seperti itu teman-teman Semua bidir ikan gupi itu mengalami masa Di awal-awal itu mati terus Sampai akhirnya pada satu titik Itu menemukan kuncinya Dan akhirnya bisa berjalan lancar Sampai saat ini Coba nih Ya Kalau dilihat Semuanya sehat ya Di Tifam ini tidak ada yang sakit Untuk saat ini ya Tetapi Tidak ada kemustahilan Nanti ada juga Satu tank yang sakit Seperti itu Itu hal yang biasa Dan Yang penting Kita sudah bisa menangani Ikan gupi yang sakit tadi Dengan benar Ya Contohnya Kalau Oh kena finrut Obatnya Misalkan Obat biru Kemudian Oh ini kok Anu Apa ini Kalau finrut kan Tetrasiklin Oh ini White spot Obat biru Nah seperti itu Jadi Kalaupun Sakit Ya Kalaupun sakit Kalau kita sudah Pada Sona nyaman Maka Tidak akan Tidak akan Apa ya Panik lagi Oh sakit Ya sudah Obatin Kalaupun mati Oh ya sudah Tidak apa-apa Kan masih banyak Jadi itu teman-teman Jadi kalian Kalau pada saat ini Sedang memulai Memelihara ikan gupi Dan Sering mati Tidak usah Menyerah Ya Pada satu titik Nanti kalian akan Mencapai Ya Suatu masa Dimana kalian sudah Masuk ke zona nyaman Artinya sudah Ngeklik Dengan ikan gupi Dan bisa Merawat ikan gupi Dengan baik Dan Merawatkan gupi Itu tidak Ada pakemnya Ya teman-teman Oh Merawatkan gupi Itu Harus seperti Yusuf gupi Seperti ini Tidak ya Ada banyak cara Ya Ada banyak cara Ada banyak media Yang bisa kita gunakan Jadi Tidak ada Pakemnya Nah teman-teman Sebenarnya saya itu Ingin cerita begini ya teman-teman Bahwa Untuk Saya Memeliharkan Gapi Ya Sampai sekarang Sudah punya PAM seperti ini Itu Dulu perjuangannya juga Sangat panjang ya Dan Tidak langsung Membangun Dengan banyak arah Dengan banyak arah seperti ini Dulu saya juga Tadinya rumahan Jadi Tadinya itu di ruangan samping Kemudian Kok Kurang ya Ke teras Ke teras ya Kemudian ke ruang tamu Bahkan Ke dapur juga Semuanya Kepakai Nah kemudian Lambat laun Bisa nabung Terus beli tanah Untuk membuat Farm seperti ini Jadi Ini semuanya itu Dari Ikan Untuk ikan Ya Dan Modalnya itu ya Di awal itu saja Ya Saya bisa membangun Farm Kemudian mempunyai Rakh yang Saat ini ya Jumlahnya Ini Seperti ini Itu ya Modalnya ya Dari awal saja Jadi kemudian Dari hasil Penjualan Ditabung Untuk beli rak Ada Penjualan Ditabung Untuk beli ikan Jenis baru Ya Untuk sarana Prasarana Juga penting Ya Nah jadi Untuk kalian Yang Untuk saat ini Masih Berjuang Ya Dengan Ikan gapi Dengan Apa namanya Kuantitas Yang baru sedikit Ya gak masalah Ya Itu kan baru permulaan Semuanya itu Diawali dari Hal yang kecil Oh ya teman-teman Saya juga akan cerita Ini Dulu Aquarine ini Ini kan kita buat Belum ada Sistem pembuangan Jadi Tadinya itu ya Harus diturunkan Kemudian Dicuci Kemudian Dikembalikan Seperti itu Kan beri ya teman-teman Nah akhirnya Saya terpikir Untuk mengubah Aquarium Saya yang tadinya Tidak menggunakan Sistem pembuangan Itu Saya bikin Dengan menggunakan Sistem Pembuangan Caranya begini Jadi ini teman-teman Itu saya bur Ya itu saya Beri stop keran Kemudian Turun Kesini Nah sementara itu Di belakangnya ini Ini saya buat Talangnya ini Talangnya ini Dengan Talang yang agak Gede Ini berapa ya Kira-kira Tiga dem Mungkin ya Nah Itu Sini Dan di bawah Yang di Dalam kerami Juga ada satu Jadi Ini Pembuangannya Untuk masuk ke selokan Di sana itu Selokannya Di sana Jadi Ini kita Mengubah Ya Dari Akwarium Tanpa Sistem Pembuangan Dengan Diganti Menjadi Menggunakan Sistem Pembuangan Berbeda dengan Ini Kalau ini Dulu kita Membuatnya Sudah dengan Perencanaan Menggunakan Sistem Pembuangan Jadi Menggunakannya Itu Pralon-pralon Kecil saja Sudah cukup Ya Sudah cukup Dan Ya Saya Masih Tetap Suka Menggunakan Filter Yang Semi Antigravel Baik Yang Menggunakan Topless Maupun Pokaca Karena Mudah Dibersihkan Ya Mudah Dibersihkan Diangkat Juga Mudah Saya Dulu Pernah Menggunakan Yang Yang Sistem Sekat Seperti Ini Nah Sistem Sekat Ini Kesulitannya Saya pada Waktu Nguras Kan Harus Disifon Juga Yang Bagian Depan Sini Karena Yang Yang Dihubungan Dengan Sobran Yang Ada Filter Jadi Makanya Untuk Yang Menggunakan Sekat Ini Agak Terpengkaleng Saya Belum Ada Waktu Untuk Menguras Yang Yang Menggunakan Sekat Ini Karena Waktu Saya Juga Harus Dibagi-bagi Ya Kerja Kemudian Ngurus Farm Dan Sebagainya Nah Ini Montan Juga Terus Saya Dulu Ya Farm Ini Kan Tadinya Saya Juga Menggunakan Bok Kulkas Bukan Bok Kulkas Bok Sterofoam Yang Sekarang Masih Ada Sisanya Ini Bagian Masih Saya Pakai Jadi Bok Sterofoam Ini Dulu Sempat Bocor Jadi Sekarang Saya Lapisi Dengan Plastik Dan Terpal Dan Ini Enak Sekali Untuk Pembesaran Yang Petinaan Teman Yang Petinaan Itu Saya Koi Mata Hitam Kalau Jumlahnya Banyak Saya Tempatkan Di Sini Dengan Menggunakan Filter Undergravel Semi Undergravel Jumbo Ini Pakai Ember Nah Itu Tadi Teman Teman Sedikit Cerita Untuk Memberi Semangat Kepada Kalian Builder Builder Pemula Yang Sekarang Sedang Merintis Budidaya Ekan Gapi Jadi Kalian Tidak Usah Patah Semangat Pada Saat Kalian Memelihara Ekan Gapi Di Awal Ini Mati Terus Nah Terus Pelajari Dan Nikmati Prosesnya Sampai Akhirnya Nanti Kalian Bisa Mendapatkan Kunci Yang Terbaik Untuk Memelihara Ekan Gapi Di Tempat Kamu Karena Misalkan Saya Cocok Menggunakan Sistem Seperti Ini Itu Belum Tentu Cocok Diterapkan Di Tempat Kalian Karena Situasi Dan Kondisi Yang Berbeda Jadi Kalian Harus Menemukan Cara Yang Terbaik Yang Cocok Untuk Kondisi Di Tempat Kalian Itu Itu Teman Sedikit Wawasan Untuk Kalian Breeder Gapi Pemula Oke Sampai Jumpa Lagi Dan Salam Bro Untuk Sampai